Kepolisian, kena narkoba juga Ya mungkin institusi Tinggi, lembaga tinggi negara juga ya Iya, kena Kena sampai dimana-mana Masalah korupsi ini Ini kaitan dengan kemiskinan Pak Jokowi sudah wanti-wanti Itu tentang undang-undang Yang pernah kita sebutkan itu Pada kepasan aset Sampai sekarang juga belum deal Ternyata Gayung bersambut Saya punya keyakinan Pak Prabowo itu ini pertama kali nih Yang dia gak main-main dia Dia katakan kalau saya gak benar Kepada Gagelinda Anda boleh, boleh ini saya Jadi begitu seriusnya Bahkan apa katanya Itu narkoba itu malah disetir dari Lapas Hebat kan jaringannya Bagaimana kalau bisa dari lapas HP aja gak bisa pegang kok Iya Jadi juga sudah rusak juga yang penjaga di LP itu Mentalnya juga sudah rusak Apa mafianya ini yang ditahan di lapas Malam hari keluar Itu dia yang perlu diselidiki Narkoba, korupsi Kalau ini gak diberantas habis Punya ketegasan Kalau tidak ada keberanian Bapak Presiden kita Ya repot kita Apa yang dititakan Untuk Indonesia muas itu Gak mungkin Narkoba bukan sekedar masalah hukum Tapi masalah moral Masalah aklak Karena kita melihat hari ini Narkoba Tidak hanya digunakan oleh Para Pemilik uang Tapi hari ini Narkoba itu sudah menjalar Sampai ke kampung-kampung Nelayan Pekerja pekebunan Pekerja tambang Anak-anak Betul para Para bisnis Haram narkoba ini Dia memahami Bagaimana Upaya Membangun Kerajaan bisnisnya Lewat jejaring-jejaring sosial Lewat struktur-struktur sosial Yang ada di masyarakat Kita perlu dukungan Publik Dukungan masyarakat Dukungan tokoh-tokoh Atau organisasi-organisasi Yang berperan untuk Membangun ketahanan moral Generasi muda kita Bangsa kita Juga menjowanie Juga maen Juga maen Terima kasih. Tonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Selamat datang Kanjeng Normansah Sofan. Terima kasih. Wah apa kabar? Saya berasa terhormat banget kalau bisa di perskes ini. Kita kan sama Kanjeng ini orang dalam Unpacking. Alhamdulillah terima kasih. Kenapa kita bilang orang dalam? Ya karena gampang hadir ke sini. Amin. Kita gak akan pernah mau nolak kalau Bang Julpan kontak, anggil harus datang. Selama tidak benturan dengan hal yang lebih penting. Kanjeng ini memang situasi politik kita ya. Hangat, ya hot, dan menarik sekali. Terutama kalau kita lihat semangat dari Presiden terpilih kita yang akan melanjutkan hal-hal yang positif yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kemudian melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang memang belum selesai dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan penyempurnaan. Ya, itu pasti ya artinya keberlanjutan ini akan berjalan dengan mulus kita doakan. Dan tidak ada gangguan walaupun masih ada orang yang ingin mengganggu terus. Yang paling menarik menurut saya nih Kang Jir. Bahwa hal-hal lain itu saya kira tidak terlalu menjadi masalah pokok. Tapi pernyataan Pak Prabowo yang secara serius di berbagai dan beberapa kali forum-forum penting itu beliau selalu menekankan bahwa pemerintahan itu harus bebas dari korupsi. Nah, itu dia. Dan kemudian masyarakat rakyat harus diselamatkan dari narkoba. Iya, itu dia. Nah, Kanjeng melihat bagaimana nih masalah korupsi ini. Sangat setuju sekali. Ya, jadi betul-betul Pak Prabowo ini keberpihakannya jelas sekali bahwa orang korupsi itu membuat rakyat miskin. Ditambah lagi dengan narkoba. Iya kan? Sampai ke anak-anak kecil sudah kena semua itu. Sampai yang namanya TNI, kepolisian, kena narkoba juga. Ya mungkin institusi tinggi, lembaga tinggi negara juga ya. Iya, kena. Kena sampai di mana-mana. Masalah korupsi ini, ini kaitan dengan kemiskinan. Pak Jokowi sudah wanti-wanti tentang undang-undang yang pernah kita sebutkan itu. Pada pasan aset. Aset. Sampai sekarang juga belum deal. Nah, ternyata gayung bersambut. Saya punya keyakinan, Pak Prabowo itu ini pertama kali nih. Dia gak main-main dia. Dia katakan kalau saya gak benar kepada Giga Ginda, Anda boleh, boleh ini saya. Jadi begitu seriusnya. Menghadap. Kenapa? Karena saya lihat Pak Prabowo ini sangat NKRI. Sangat merah putih. Sangat mencintai bangsanya. Ya kan. Jadi dia betul-betul ingin memanage bumi dan air untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Nah inilah program-program beliau. Jadi kalau satu korupsi ini bisa diberantas, mengurangi, minimal mengurangi, diberantas habis juga gak mungkin. Mengurangi tingkat ekonomi masyarakat ini akan naik. Berarti lembaga-lembaga yang selama ini menangani persoalan korupsi seperti KPK, kejaksaan, lalu termasuk kepolisian itu kan harus diperkuat. Ya. Selama ini kelihatannya kan jalan tempat. Kadang-kadang tebang pilih. Kadang-kadang melihat partai mana ini. Nah ini jadi kendala ini. Jadi KPK juga, saya lihat juga tidak independen. Kejaksaan juga. Muncul awal, tahu-tahu lama-lama hilang. Ada masalah korupsi sekian, triun. Tahu-tahu lama-lama hilang, senyap. Nah ini ada apa? Nah ini. Jadi kita ingin bahwa ini harus diperjelas. Ya gak tahu bagaimana cari apakah undang-undang tadi cepat disahkan. Atau mungkin dengan cara lain. Mungkin saya yakin Pak Prabowo ini punya kiatnya untuk itu. Dia sangat kesal banget sama korupsi itu. Karena itu memiskinkan rakyat Indonesia. Coba anda lihat di negara-negara lain. Iya kan? Apalagi di Cina itu kan kalau korupsi itu kan di... Menghukum mati. Menghukum mati. Kalau kita enggak. Kalau di Indonesia, korupsi adalah pengurangan hukuman. Oh gitu ya? Ada penguruman hukuman. Ada potongan hukuman ya. Nah itu masalahnya kan disitu. Pemotongan masa tahanan. Lalu yang orang yang ditahani itu diobekin juga. Yang mau ngebesuk. Ya. Oh sebaik sekian. Ini jadi enggak jelas semuanya ini. Nah ini yang terjadi di Indonesia. Itu satu. Kedua, saya melihat ini Pak Prabowo ini keberpihakan kepada petani luar biasa. Ya. Kepada kelautan. Itu kayak menjadi skala prioritas dia. Kayak UMKM. UMKM itu kalau enggak salah itu dia 61 persen itu masuk ke PDB. Artinya kalau di manajer ini menyerap tenaga kerja. Jadi kuncinya di Indonesia sekarang ini. Bagaimana Pak Prabowo ini bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk rakyat Indonesia. Karena ini jadi kendala sekarang ini. Bahkan bukan di Indonesia saja. Di luar negeri pun juga kayak gitu. Nah itu dari saya itu. Tapi kan persoalan korupsi ya. Kalau kita lihat ini kan sudah menjalar ke dalam berbagai bidang. Ya. Kemudian juga secara struktural juga sudah sampai kepada tingkat yang paling bawah. Mulai daripada tingkat yang paling atas. Nah bagaimana cara menyelesaikan korupsi yang sudah membudaya seperti ini. Nah. Jadi artinya hukum kan harus tegas. Ini masalahnya kan hukum kan enggak tegas. Ya bagaimana. Semua juga kan orang bicara bagaimana. Nah saya juga ingin tahu piatnya Pak Presiden kita ini yang baru ini. Seperti apa. Kalau tidak ada tayu hukum yang kuat. Susah. Soalnya sudah melembaga sampai ke tingkat kecamatan. Bahkan pedesaan. Pedesaan. Misalnya satu contoh bantuan di desa-desa itu. Itu pasti juga banyak yang nilap gitu. Yang satu tahun itu yang satu miliar, satu miliar. Sebab Pak Presiden Jokowi itu diawasin itu. Desa-desa itu. Supaya uangnya jelas gitu kemana. Kadang-kadang uangnya dipakai beli mobil. Kawin lagi. Nah itu yang terjadi. Ada yang pakai kawin lagi ya. Ada kawin lagi. Kalau kawin aja enggak apa-apa nih kawin lagi. Kawin lagi. Ada juga yang belum kawin. Ini yang terjadi. Sampai di tingkat desa kayak seperti itu. Jadi betapa rusak yang moral juga. Iya. Jadi sistem itulah yang harus harus diciptakan supaya ini orang bagaimana mengurangi korupsi. Ngetakut dia. Unsur takut itu enggak ada di masalahnya mereka ini. Unsur takut. Ya kenapa mereka enggak takut? Nah itu. Mungkin karena hukumannya ringan. Selain hukuman juga ikut bermain. Iya. Ini masalahnya. Jadi berjamaah ini semua nih. Begitu juga narkoba. Wah gila-gilaan juga itu. Mafia narkoba. Mafia narkoba. Iya kan? Nah ini juga kendala. Bahkan apa katanya? Itu narkoba itu malah disetir dari lapas. Hebat ya. Hebat kan jaringannya. Bagaimana kok bisa dari lapas? HP aja enggak bisa pegang kok. Iya. Jadi juga sudah rusak. Juga yang penjaga di LP itu. Mentalnya juga sudah rusak. Apa mafianya ini yang ditahan di lapas malam hari keluar barangkali ya? Itu dia yang belum diselidiki. Ini menarik ya. Narkoba. Korupsi. Kalau ini enggak diberantas habis punya ketegasan kalau tidak ada keberanian Bapak Presiden kita. Ya repot kita. Apa yang dicita-citakan untuk Indonesia emas itu enggak mungkin. Tapi nampaknya kalau keberanian dan ketegasan sudah kita lihat ya. Sikap-sikapnya itu. Enggak kan bagaimana aktualisasinya. Pelaksanaan itu seperti apa. Itu dia. Jadi maaf ngomong ya. Yang ke Hofstra ini juga kalau disinggung di DPR itu sebagian besar walaupun banyak disitu kelihatannya. Makanya enggak berani ngetok palu itu. Untuk rancangan untuk undang-undang perampasan aset ya. Itu penting banget. Udah dua tahun, dua tahun. Tapi ada partai-partai memang yang secara tegas sudah ingin memperjuangkan itu. Cuma saya enggak masuk parlemen itu. Seperti partai solidaritas Indonesia ya. Paling kencang itu. Oh iya. Tapi enggak masuk parlemen kan. Iya. Padahal ketua umumnya sudah kaisang ya. Iya. Udah wanti-wanti itu ya. Tapi enggak masuk parlemen. Ya mungkin enggak didukung karena... Atau mungkin juga memang belum menikmati rasa uang korupsi kali. Oh gitu. Iya. Kalau ini rasa uang korupsi mungkin lain persoalannya. Tapi kan mereka sudah ada di DPRD juga. Sudah lima tahun. Ada. Tapi kan masih aman lah. Ada. Itu yang saya lihat ya Bu. Ya kita mengharapkan memang partai politik. Itu memang harus betul-betul bebas dari persoalan korupsi dan suap-menyuap ini. Supaya memang buat presiden itu ada partner. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Ya kan kalau presiden yang mau menyelesaikan korupsi partai politiknya justru melakukan korupsi. Ya ini. Nah ini. Jadi repot kan. Mungkin Bung Jirupan punya kiat sendiri. Saya pengen tahu nih. Apa kiat? Sebagai di dulu anggota DPR. Ya pengen tahu dong kita kan. Disitu banyak anggaran-anggaran. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Kang Geng. Bahwa memang pertama kan perangkat hukumnya itu harus ada lengkap dan detail. Ya kemudian selain itu penegakan hukumnya juga oleh lembaga-lembaga yang sudah dibentuk dan dipercaya seperti Jaksa Agung, Polisi, dan KPK itu memang harus bekerja, berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Menurut Anda KPK itu efektif gak itu menurut Bu? Ya kalau gini. Lihat kondisi sekarang ini? Kalau lihat ke belakang KPK itu kan lebih banyak pada aspek penindakan. Ya kan? Aspek pencegahannya itu kan masih belum jalan. Atau sudah jalan tapi tidak diekspos. Bisa jadi. Nah artinya apa? Memang mencegah itu lebih utama daripada menindak. Soalnya di KPK itu banyak bocor halus juga disitu. Kalau bocor halus kan berarti gak bahaya. Yang bahaya kan bocor besar kan? Iya kalau kita bilang bocor halus padahal bocor besar di dalam itu. Ya lebih halusnya kan bocor halus padahal di dalam itu bocor besar. Hasil sita-sitaan itu kemana itu? Mobil mewah, rumah, kemana itu gak ada pertanggung jawabannya? Masa? Tidak pernah kita dengar itu? Atau diam-diam barangkali ada lah. Penyalurannya ada barangkali diam-diam. Saya gak tau lah itu makanya saya bilang bocor halus gitu. Ya tapi kita kan harapkan ya dari pihak kejaksaan ya memang bisa mengantisipasi lebih jauh lah untuk menghadapi persoalan korupsi ini. Karena kan kalau kita lihat korupsi ini kan bukan dalam bentuk sistem. Tapi ini kan kerjaan oknu. Di kejaksaan banyak orang baik tapi ada satu dua yang memang oknumnya berbuat yang melakukan hal-hal. Dan tidak sendiri. Kemudian di kepolisian juga begitu. Di Polri masih banyak orang baik. Tetapi ada oknum-oknum tertentu yang memang bisa merusak citra. Ya mungkin juga begitu di KPK dan lain-lain ya. Makanya kita mengharapkan bahwa memang ini persoalan mental. Mental dan moral. Dari para penegak hukum itu yang memang harus diperkuat. Sehingga memang tidak terpengaruh. Dengan apa segala macam bujuk rayu dari pihak-pihak yang melakukan korupsi kan. Saya mau yang belum dijawab nih dari DPR itu bagaimana pengalaman-pengalamannya. Ya kan gini kalau DPR itu kan sebenarnya peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi itu besar. Tetapi kan persoalannya apakah mau atau tidak. Ya kan? Bayangkan DPR itu kan kekuasaannya lebih besar dari siapapun. Betul. Misalnya mulai dari Duta Besar. Fit emperaportes di DPR. Ya kan? Lembaga hukum hampir semuanya. Makamah agung. Makamah agung, KPK, Makamah Konstitusi, Judisial. Ya kan? Lembaga Judisial kita. Kemudian apa lagi? Polri, TNI. Semua ini kan dipit emperaportes oleh DPR. Belum anggaran. Anggaran APBN. Macam-macam. Yang titipan. Nah ya peluang untuk melakukan korupsi itu di DPR itu memang banyak. Tetapi kan persoalannya siapa? Pengawat, bagaimana pengawasannya waktu selama di DPR itu? Ya sebenarnya kan pengawasannya tidak ada kan di DPR itu kan? Ada kalau misalnya sudah terbukti dia berbuat salah, itu ada kan majelis dewan apa? Dan pengawas apa? Bukan, dewan, ada MKD namanya. Majelis, ada saya lupa nama kepanjangan itu. Ada MKD di DPR itu yang mengawasi. Tetapi itu kan mereka tidak mengawasi proses. Yang mereka lakukan keputusannya kan setelah terbukti baru diambil keputusan. Ya kan? Belum nanti DPR itu begitu APBN keluar dia nitip proyek. Bisa terjadi kan? Ya itu bisa saja terjadi. Makanya kan sekarang ini sebenarnya kan kalau kita bicara pengawasan anggota DPR pertama adalah dari partai politiknya. Di sini kan mulai dari ketua umum sampai ke bawah. Kemudian di DPR itu ada praksi. Praksi juga harus mengontrol apa kegiatan anggotanya. Ya kan? Di bawah praksi itu ada namanya Voxi. Voxi itulah ketua kelompok di masing-masing komisi. Yang berpanjangan tangan dari praksi misalnya. Nah jadi kalau kita bicara pengawasan yang begitu kuat bisa berjalan dari partai politik. Praktis bisa mencegah anggotanya untuk melakukan penyimpangan. Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Yang repot ini kan kalau justru pimpinan partai politik ataupun praksi justru yang misalnya memerintah anggotanya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Bisa terjadi enggak di antara partai politik? Sangat bisa. Sangat bisa. Lu setor kan begitu kan? Ya. Setoran. Bisa kalau gaji kan dipotong berapa persen. Termasuk di kementerian segala macam itu bisa terjadi ya? Ya bisa aja dong. Kan sekarang persoalan mau atau tidak. Iya kan? Persoalannya mau atau tidak. Kalau dia enggak mau ya enggak terjadi. Kalau dia mau apapun bisa terjadi. Karena kekuasaan DPR itu besar. Iya kan? Dia bisa menyetujui anggaran, bisa menolak anggaran. Nah PBN misalnya. Itu bisa terjadi. Nah kalau mau deal kan bisa aja ya. Namanya tergantung kepada masing-masing orang kan. Jadi Pak Progo ini luar biasa nih ya. Menghadapi ini nih kalau saya melihat liat-liatannya demikian kan. Di DPE. Di instansi-instansi lain. Apalagi sekarang ini kan koalisi gemuk nih. Indonesia Maju Plus. Tapi kan kalau kita bicara korupsi ini. Kita mulai dari diri sendiri. Kalau dari Nabi Muhammad itu kan menyampaikan pesan. Ibda bin Afsid. Mulailah dari dirimu sendiri. Artinya sebelum Pak Prabowo membereskan korupsi di luar. Partai politik. Ataupun dalam partai politik. Dia harus membetul-betul clear dulu. Di Gerindra ini gak ada yang melakukan itu. Pertanyaannya ini sekolahnya dimana yang gitu kan. Pasti orang bicara masalah ini sekolah agama nih. Tidak juga kan. Ini kan gak ada. Karena gini. Agama itu kan bukan persoalan formalitas. Agama ini kan hakikat. Kalau orang hanya beragama secara formalitas. Bisa baca Quran. Bisa hafal Quran. Ya kan. Bisa sholat. Bisa pergi haji. Bisa umrah berkali-kali. Itu kan semuanya ibadah-ibadah yang kita lihat secara formal. Ya. Yang kita lihat. Tetapi kan yang diperlukan ilku dalam agama kan hakiki. Hakikat. Sehingga dengan hakikat itu orang mengetahui bahwa pelanggaran terhadap suatu aturan agama itu perbuatan yang salah. Kalau narkoba. Pandangan Anda. Karena anggota DPR pun juga kena itu. Kemarin saya baca dimana. Di Padang itu. Lagi nyabu. Oh di hotel itu ya. Di hotel. Sampai begitu. Aduh. Di Riau kalau gak salah. Pokoknya di Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Di mana-mana. Ya saya kira begini. Apa stres. Apa kena senang gitu kan. Karena ini kan sebenarnya ya bisa. Narkoba ini kan tempat pelarian. Pengaliha. Ya kan. Ketika seseorang menghadapi satu masalah. Apa yang paling gampang dilakukan. Mencari ketenangan. Dan dengan narkoba dia merasa tenang. Dia tidak lagi merasakan bahwa itu membahayakan dirinya secara kesehatan. Secara medis misalnya. Bukan hanya merusak fisik. Juga bisa merusak pikiran. Bisa merusak emosi mental. Cepat marah. Misalnya emosi. Ya kan. Merasa benar sendiri. Orang lain salah. Efeknya kan macam-macam secara psikologis. Gitu loh. Nah jadi. Kadang-kadang. Yang paling. Mungkin itu kan. Bagaimana mengatasi. Penyaluran. Narkoba ini tidak bisa berjalan sesuai dengan keinginan para mafia itu. Kan gitu. Mereka kan mencari peluang. Dia tidak peduli masyarakat itu. Mau anak kecil. Mau remaja. Mau pemuda. Mau orang tua. Itu menjadi target semua. Siapapun yang mau. Nah. Nampaknya memang. Kalau kita lihat. Indonesia ini. Lahan yang salah satu negara yang paling subur. Wah. Untuk. Pemakaian dan penjualan narkoba. Itu dijelaskan disini. Itu dijelaskan disini juga oleh kepala BNN kita Pak Martinus. Disini dia jelaskan itu. Makanya kita harus berpartisipasi secara serius. Untuk mengatasi persoalan narkoba ini. Nah inilah menurut saya apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo itu. Itu memang sesuatu yang sangat bukan hanya positif. Ini serius. Sangat serius. Bagaimana menyangkut generasi. Tinggal kita lihat nanti bagaimana sistemnya yang dilakukan. Lembaga-lembaganya kan sudah ada seperti BNN. Kemudian itu sudah sampai kepada seluruh daerah misalnya. Nah makanya bagaimana badan narkotika nasional ini bisa bekerja sampai kepada tingkat yang paling bawah untuk mengatasi ini. Sampai orang tanam-tanam ganja di loteng di lemah. Tapi kalau ganja itu kecil. Kalau genjakan itu individual. Enggak ini kan kayak kristal gitu. Sabu-sabu apanya kayak kristal. Jadi memang penangkapan-penangkapan dalam partai besar sampai ratusan kilo ke atas itu kan sudah sering dilakukan. Tapi kan yang masuk itu besar lagi gitu loh. Karena memang. Itu karena penyidup di antara ini ya. Karena Indonesia dikelilingin pulau ya. Laut-lautan ini kan pengawasan terhadap itu mungkin kurang ya. Saya kira ya karena banyak faktor ya. Faktor mungkin geografis. Juga faktor pembiayaan. Kan BNN itu untuk mencegah ini mereka hanya mendapatkan 1 triliun sekian lah. Setahun. Setahun. Itu kan sebenarnya itu kecil. Karena untuk mengatasi ini perlu berapa banyak tuh katakanlah aparat yang berada di bawah dia tuh harus cukup besar. Nah makanya disinilah kita lihat bahwa DPR yang diperjuangkan oleh DPR itu bukan persoalan setuju tidak setuju dengan APBN itu. Tetapi pengalokasiannya harus dipahami. Mana yang diprioritaskan mana yang tidak. Misalnya riset. Lembaga riset kita itu kan gak sampai 1T. Ristek misalnya. Tidak sampai 1T anggaran. Bagaimana bangsa ini mau maju? Semua sesuatu kan. Kita kan gini. Orang mau jadi presiden aja disurvey. Orang mau jadi wali kota, bupati disurvey. Terus masa kita tidak bisa mensurvey potensi-potensi ekonomi dan problem-problem masyarakat kita ini apa. Untuk survei itu kan besar. Bayangkan untuk survei salun presiden aja. Dan perelitian. Itu kan lembaga survei itu untuk sekali survei itu kan bangsa berapa miliar. Nah jadi ini kita mengharapkan ya ke depan di perubahan Pak Prabowo ini memang APBN itu dipokuskan pada prioritas. Terutama apa? Prioritas untuk menyelamarkan anak bangsa. Betul. Mengatasi kemiskinan nih. Itu target Pak Prabowo kalau kita ada beli. Jalan kedua tahun ini penurunan kemiskinan. Ya masalahnya kan begini. Yang menggunakan pranarkotik ini bukan hanya orang miskin. Orang paling kaya. Orang kaya pun banyak. Misalnya kita bicara anggota DPR. Miskin kena narkoba kan tamat itu riwayat itu. Tapi kalau orang miskin kecil lah. Berapa sih paling dia beli. Ya kan. Tetapi kalau yang orang-orang anggota DPRD, DPR, PNS segala macam yang kena narkoba itu kan besar. Betul. Pembeliannya. Itulah menjadi target utama juga dari mafia narkoba. Bandar-bandar tadi dia. Itu. Luar biasa ya. Jadi saya kan nimbah pengalamannya selama jadi anggota DPR, anggaran. Dia ternyata bisa ditilap juga kan gitu kan. Ya. Lalu narkoba. Kalau korupsi itu kan masalah tentang aturan hukumnya itu. Itu yang harus jelas dulu. Saya yakin, saya yakin seyakinnya Pak Presiden Prabowo kayaknya mampu menghadapi ini. Kenapa? Karena ketarung beliau. Tegas orangnya. Kalau saya lihat tegas banget. Tapi begini. Nanti diukur. Alangkah bahayanya ketika Pak Prabowo ingin mengatasi korupsi. Ingin mengatasi narkotik. Bagaimana kalau seandainya ternyata terjadi di lingkungan partainya. Nah itu dia. Orang yang bilang. Kamu bicara segini tapi partai kamu sendiri jebol-jebol soal korupsi sama ini. Jadi harus dimulai dari Gerindra betul. Dan dari sekarang. Dari sekarang. Memberi contoh ya. Dan anggota DPR itu tidak cukup dari Gerindra misalnya. Itu hanya dikasihkan ultimatum. Dicek mentalnya. Moralnya dicek betul. Setelah dilantik nanti cek moral. Cek mental. Ya kan? Baik persoalan korupsi ataupun persoalan narkoba. Dan persoalan moral yang lain-lain. Sebab bahaya. Orang tidak akan percaya kepada Pak Prabowo. Mengatasi korupsi dan narkotik. Kalau di Gerindra sendiri banyak terjadi. Ada yang terjadi hal-hal yang bertentangan gitu loh. Nah ini Pak kelihatan Pak Presiden kita ini. Pak Prabowo ini udah wanti-wanti itu. Dia sudah jelaskan. Saya tidak mau. Ada anggota kabinet. Ada kader Gerindra. Yang melakukan seperti ini. Nah ini ultimatum kan. Maksud apa anggota kabinet yang sekarang ini ya. Maka dia bentuknya juga wanti-wanti kan. Makanya ultimatum. Kalau ultimatum ini dilanjutkan dengan tindakan. Saya kira hebat. Dan pasti yang lain akan takut. Sebab kalau yang. Kalau terjadi juga di lingkungan partai presiden Gerindra misalnya. Orang lain mau di ultimatum kan. Gimana di partai sendiri aja gak. Ya kan? Gak jalan gitu loh. Nah ini bahaya kita harus memang. Ya orang mengatakan konsistensi dalam ucapan dan perbuatan itu penting. Nah. Gangguan luar negeri pandangan yang anda bagaimana? Ya kalau yang namanya luar negeri. Masih seperti kayak menghujat Pak Jokowi juga. Kalau kita bicara luar negeri. Luar negeri ini pasti punya kepentingan. Sangat. Bagaimana caranya Indonesia ini tidak menjadi negara kuat. Gak boleh maju. Pertama secara historis. Kemerdekaan kita. Kita punya tokoh-tokoh hebat. Kemerdekannya gak diberi. Diperjuangkan. Oleh karena itu mereka selalu akan memasukkan mengadu domba bangsa ini. Ya kan? Nanti pendukung Jokowi diadu domba dengan pendukung Prabowo. Nah ini sekarang nih sudah mulai ini. Pendukung Prabowo diadu dengan pendukung Pak SBY. SBY diadu lagi sama Megawati. Mereka senang itu. Dan mereka akan siapkan biaya. Untuk itu? Untuk melakukan adu domba-adu domba ini. Jadi jangan kita berpikir. Dan pemainnya orang Indonesia sendiri ya? Sekarang kan begini. Orang dituduh. Oh pendukung Jokowi penjilat. Pendukung Jokowi cari untung. Emangnya gak yang mendukung Jokowi. Yang memaki-maki Jokowi gak dapat duit dari siapa? Kita tidak menuduh. Tapi kemungkinan bahwa mereka juga dapat dibayar. Dan rutin itu kelihatannya itu. Ya kalau kita tanya. Hidupnya bagaimana? Dari mana? Uang dari mana itu kan? Jadi jangan hanya menuduh bahwa seolah-olah pendukung Jokowi itu dituduh menerima duit dan macam-macam. Tapi bagaimana orang yang membenci Jokowi? Emangnya gak dapat? Mana tahu? Kita kan gak tahu. Mungkin. Itu pasti. Mungkin saja dapat. Masalah rutin ini. Yang anti Jokowi. Anti Pak Prabowo. Itu rutin. Menahun lagi. Saya pikir kan udah dijelasin dengan macam-macam cara ya. Makin malah makin dablek. Nah ini musuh. Ini mungkin ini titipan orang asing ini. Titipan negara asing. Pemain. Pemain. Demo-demo. Kayak demo nih kemarin ini. Eh tadi apa? Eh kemarin. Demo hari tani. Iya kan? Sekarang dia bicara tentang pertandingan. Bicara tentang malah makin-makin turunkan Pak Jokowi. Ya itulah. Artinya memang. Intinya. Segala macam potensi masyarakat. Itu akan digunakan untuk memang membuat kerusuhan. Nah yang penting kan begini. Yang penting. Satu presidennya tahu. Kedua. BINnya tahu. Ketiga. Polri dan PTNI-nya tahu. Pak Isi juga tahu. Ya pastilah. Badan intelijen ABRI dan segala macam. Badan intelijen strategi semuanya. Ini adalah harus loyal kepada presiden. Ya kan? Supaya bisa sama-sama mencegahin. Jangan ada lembaga-lembaga ini yang tidak loyal kepada presiden. Harus loyal. Pertama memang loyal kepada negara. Atau mungkin bisa kesusupan juga gak ya? Oktum-oktum yang ada di situ. Yang namanya susupan sih pastilah. Banyak orang-orang kan. Banyaknya perasaan kita kurang. Mantan kepala Baiz kan ngomong di sini. Orang disekolahkan. Ya kan? Bisa saja balik kemudian dia menjadi alat dari tempat dia sekolah. Itu bisa terjadi. Jadi tidak usah heran lah. Ini menarik ini. Saya rasa masih ada lagi. Kanjang mungkin ada closing statement yang terakhir. Ya saya berharap ya. Apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo ini ya. Kita camukan sama-sama dan kita dukung. Kita dukung sama-sama. Pertama itu yang paling risikan itu adalah. Korupsi ini harus diberantas. Kalau bisa kalau ada undang-undang hukum mati. Saya yakin rakyat Indonesia setuju. Koruptor dihukum mati setuju gak? Pasti setuju tuh rakyat Indonesia itu. Karena itu memiskinkan rakyat Indonesia kok. Jadi kami berharap Pak Prabowo ini lebih tegas lagi. Termasuk gangguan-gangguan tadi nih. Seperti setingkat kota yang saya katakan tadi. Ya kan? Jadi kalau saya bilang itu PKI gaya baru. Nah ini masih berkeliaran nih. Di tempat Pak Prabowo ini akan lebih banyak lagi nih nanti. Putarannya orang-orang itu juga. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Indonesia gak balik maju. Itu dari saya. Oke Kang Jang. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Menarik sekali pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Supaya kita bisa lebih maju lagi ke depan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax